Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejak masa Rasulullah SAW Perang memang sudah seringkali terjadi Tak hanya terjadi di masa lampau Rupanya masih ada perang yang lebih dahsyat Yang akan terjadi di akhir zaman Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian Karena sebaik-baik kalian Adalah orang yang mempelajari Al-Quran Kemudian mengajarkannya kepada orang lain Satu lagi simak video ini sampai selesai Biar gak salah paham Kaum muslimin akan menghadapi dua peperangan besar di akhir zaman Sekaligus sebagai penutup segala perang Karena setelah itu tidak ada lagi perang Kedua peperangan tersebut dijelaskan dalam nubuat akhir zaman Yang pertama adalah perang Al-Malhamah Qubro Perang tersebut terjadi setelah kaum muslimin Menaklukkan Persia yang sekarang sebagai Republik Iran Perang Al-Malhamah Qubro terjadi antara kaum muslimin dengan Rum Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tentang urutan peperangan akhir zaman Kalian akan perangi jazirah Arab Sehingga Allah memenangkan kalian atasnya Kemudian kalian perangi Persia Sehingga Allah menangkan kalian atasnya Kemudian kalian perangi Rum Sehingga Allah menangkan kalian atasnya Kemudian kalian perangi Dajjal Sehingga Allah menangkan kalian atasnya Hadis Riwayat Muslim Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa perang terakhir umat muslim terjadi dengan Rum dan Dajjal Peperangan dengan Rum disebut dengan Perang Al-Malhamah Qubro Perang Al-Malhamah Qubro itu pusat peperangannya adalah di Suriah Lantas siapakah kaum Rum yang dimaksud? Rum yang dimaksud adalah Romawi Timur Yang pusat pemerintahannya dahulu berada di Konstantinopel Yang saat ini disebut sebagai negara Rusia Saat ini sikap Rusia adalah sebagai penentang Sionis Dajjal Namun mereka masih bersekutu dengan Iran Namun pada masa Al-Mahdi nanti Rusia akan meninggalkan sekutunya dan berdamai dengan kaum muslim Sedangkan Iran akan bersekutu dengan Sionis Dajjal Hal ini bisa dibuktikan dari artikel yang diterbitkan oleh Tempo Dimana Menteri Luar Negeri Rusia secara terang-terangan mengancam Jika negara Israel tetap ingin menyerang negara Iran Setelah Rum ditaklukan kemudian kaum muslimin menaklukan Turki tanpa peperangan Setelah Turki dilakukan maka keluarlah Dajjal Peperangan besar yang kedua yakni Perang Armageddon Perang Armageddon pusat peperangannya terjadi di Palestina wilayah Israel sekarang ini Karena Dajjal akhir jaman akan menjadi pemimpin negara Israel yang menguasai wilayah Palestina Mageddon sendiri adalah sebuah bukit yang terletak di wilayah Palestina Sehingga Perang Armageddon adalah perang dalam misi pembebasan Palestina dari jajahan kaum Yahudi Menurut informasi yang didapat dari detik.com Kata Armageddon sendiri berasal dari bahasa Yunani Yaitu Ar yang berarti gunung dan Mageddon adalah Magido Nama sebuah kota kuno di wilayah Israel sebelah utara Tepatnya di pegunungan Samaria yang membentang dari Magido di utara sampai ke Hebron di selatan Dipicu dari apa yang terjadi di Palestina dan Israel Dilansir dari Republika, Perang Armageddon pun diprediksi akan segera berlangsung Seorang penulis buku yakni Wisnu Sasongko dalam bukunya berjudul Peperangan Akhir Zaman menurut Al-Quran Hadis, Taurat, dan Injil pernah membeberkan tanda-tanda akan terjadinya Perang Armageddon Setelah sejumlah peristiwa ini terjadi Yang pertama, kembalinya atau mengumpulnya Bani Israel Yahudi ke tanah Palestina Kedua, memuncaknya kedurhakan Israel dengan Ariel menjadi pemimpinnya Ketiga, munculnya gerakan iftifadah atau gerakan aksi lempar batu oleh anak-anak Palestina kepada Israel Dan keempat, munculnya Imam Mahdi untuk menghentikan kedurhakan Israel Jika semua ini terjadi, kemungkinan Perang Armageddon akan berlangsung dahsyat Dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang Sehingga menyeret seluruh negara di dunia Nantinya dunia akan terbagi menjadi dua poros Yakni kaum muslim yang dipimpin oleh Al-Mahdi Dan kaum kafir yang dipimpin oleh Dajjal Wallahualam bisop, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih Ketika bumi berhenti berputar, seluruh alam semesta akan hancur berbenturan Hingga semuanya tidak ada lagi yang tersisa Kecuali Sang Maha Pencipta yakni Allah SWT Meskipun kita tidak mengetahui kapan datangnya kiamat Namun sebenarnya sudah ada tanda-tanda kiamat kecil yang telah terjadi sejak zaman dahulu Ternyata tanda datangnya kiamat tidak hanya terjadi di masa ini saja Jauh saat zaman Rasulullah SAW Allah SWT sudah memberikan tanda datangnya hari kiamat Salah satunya, dahulu ada peristiwa yang menjadi salah satu pertanda dekat yang kiamat Kejadian tersebut hanya terjadi sekali ketika Rasulullah SAW menunjukkan salah satu mujizat kepada umatnya Kisah ini bermula ketika orang musyrik menentang Rasulullah SAW dan agama Islam Mereka meminta Rasulullah SAW untuk membelah bulan Akan tetapi atas kuasa Allah maka bulan pun terbelah Bukannya percaya kaum musyrikin justru mengingkari peristiwa ini Dan menganggap bahwa peristiwa terbelahnya bulan merupakan sihir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Allah SWT berfirman Saat hari kiamat makin dekat bulan pun terbelah Dan jika mereka melihat suatu tanda mujizat Mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus menerus Quran Surat Al-Qamar ayat 1-2 Pengingkaran akan mujizat Rasulullah SAW membelah bulan yang dilakukan oleh kaum kafir ini menjadi salah satu pertanda kiamat Selain itu diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan wafatnya Nabi Muhammad SAW merupakan tanda-tanda kiamat kecil Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir dan tak ada lagi Nabi setelah beliau Salah satu tanda kiamat pada zaman dahulu adalah terbunuhnya Usman bin Afan Dengan terbunuhnya Usman kaum muslimin menjadi berkelompok-kelompok Terjadilah peperangan antara para sahabat berbagai fitnah dan hawa nafsu menyebar Banyak yang pertikaian, pendapat menjadi berbeda-beda dan terjadilah berbagai pertempuran yang membinasakan pada zaman sahabat Rodelwanhum Jika kita menyadari saat ini juga banyak tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi Salah satunya yaitu banyak anak yang berani melawan orang tua Mereka tidak segan berkata kasar dan menghardik orang tua mereka Lalu persinahan juga terjadi di mana-mana Dari Anas bin Malik Rodelwanhu Bahwa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat Banyaknya kebodohan, banyaknya persinahan, banyaknya orang yang minum komer Sedikit kaum lelaki dan banyak kaum wanita Sampai pada 50 wanita hanya ada 1 lelaki Hadis Rewet Bukhari Salah satu tanda kiamat yang terlihat adalah banyaknya orang jahat yang bertebaran di muka bumi Saat ini, bukankah ada banyak orang jahat? Hal itu dibuktikan dengan semakin banyaknya pelaku tindak kriminalitas dan pembunuhan sesama manusia Munculnya kaum penyuka sesama jenis juga jadi makin terlihat di zaman sekarang Rasulullah SAW telah bersabda mengenai hal ini pada 14 abad yang lalu dan kini benar-benar terjadi Sesungguhnya perbuatan yang paling kutakuti akan menimpa umatku adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum lul Hadis Rewet Ibnu Majah Rasulullah SAW juga menjelaskan beberapa tanda kiamat yang akan terjadi Seperti disebutkan dalam hadis, sungguh hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya Tanda-tanda itu ialah asap, dajal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa Ibnu Mariam, yakjud dan majud Tiga buah gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di jasirah Arab Keluarnya api dari yaman, dan manusia digiring menuju mahsyar mereka Hadis Rewet Muslim Dalam hadis tadi disebutkan tanda kiamat pertama yaitu muncul asap atau duhan yang akan keluar Dan mengakibatkan penyakit yang seperti flu di kalangan orang-orang yang beriman dan akan mematikan semua orang kafir Kemudian munculnya dajal, diceritakan makhluk bermata satu ini akan membawa fitnah besar yang akan merenggut keimanan Sehingga banyak orang yang akan mendengar seruannya Lalu dikatakan ada binatang besar yang hadir di bumi untuk menunjukkan kekuasaan Allah SWT Seperti yang tertulis dalam Al-Quran Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka Bahwa sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami Tanda kiamat selanjutnya yaitu munculnya matahari dari barat Munculnya yakjud dan makjud yang akan menghancurkan muka bumi dan akan berperang melawan Nabi Isa di Bukit Tursina Itulah tanda-tanda kiamat pada zaman dulu, zaman sekarang dan yang belum terjadi Namun dibalik itu semua kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa Karena yang tahu kapan terjadinya hari akhir Hanyalah Allah SWT Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh